Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat bahan dan pemanfaatannya. Yang pertama kita akan pelajari bahan serat, di mana bahan serat adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Berdasarkan asal bahan penyusunnya, serat dikelompokkan menjadi dua, yaitu serat alami dan serat sintetis. Bahan serat alami diperoleh dari tumbuhan hewan dan mineral. Yang pertama, serat tumbuhan diperoleh dari seluruh rosa tumbuhan, misalnya kapas, kapuk, rami, dan jute. Contoh teksir dari seluruh rosa adalah katun dan dinan. Yang kedua, serat hewan berupa serat protein dapat diperoleh dari rambut domba, benang jala dari laba-laba, dan kepompong ulat sutra. Yang ketiga, serat mineral umumnya dibuat dari mineral asbestos. Yang dimana saat ini asbestos adalah salah satu mineral yang secara alami terdapat dalam bentuk serat panjang. Karakteristik bahan serat alami yang pertama, serat kapas. Dimana kapas sangat penting dalam industri tekstil, karena bahannya mudah didapat, sangat kuat, dan sifat kapas yang kurang kenyal dan menyebabkan kapas mudah kusut, terasa dingin, sedikit kaku, mudah menyerap keringat, rentan terhadap jamur, dan mudah terbakar. Yang kedua, serat kapuk. di mana kapuk adalah serat seperti bulu putih yang diperoleh dari kapsul biji tanaman, dan pohon yang disebut seba pentandra. Yang ketiga, serat rami, yang diperoleh dari batang tanaman bumeria nifea. Serat rami telah digunakan sebagai pembungkus mumi dari 5000 tahun sebelum masehi. Dan di Jepang, serat rami digunakan sebagai bahan pembuat kimono. Serat rami tahan terhadap bakteri maupun jamur. Dan ciri-ciri serat rami adalah warnanya putih dan berkilau, serta tidak mudah berubah warna. Yang keempat, serat jute. Di mana serat jute berasal dari kulit batang tanaman corcorus kapsularis dan corcorus soliturius. Dan ciri dari serat jute adalah memiliki kekuatan serta berkilau, sedangkan permukaannya terasa kasar. Contoh tektir dari seru rosa, yaitu katun dan linen. Katun adalah bahan serat alami juga, di mana sifatnya kuat dalam keadaan basah, dapat menyerap air, tahan panas, dan tahan obat-obat kelantang. Kain linen merupakan kain yang terbuat dari serat alami. yang sifatnya tahan terhadap bakteri dan jamur. Yang kelima, serat wall. Baju wall dipakai akan terasa hangat dan dapat digunakan untuk baju anak-anak. dan serat wall bahan konduktor yang jelek dan wall bersifat hidroskopis. Dan wall tahan kusut dan bersifat dapat menahan lipatan ketika diserika. Memiliki kekenyalan tinggi, agak kuat, elastisitas tinggi, penahan panas yang baik, tahan terhadap jamur dan bakteri. Yang keenam, serat sutra. Serat sutra dihasilkan dari lava ulat sutra waktu membentuk kepompong. Dan sutra biasanya digunakan untuk busana pesta anak. yang sering digunakan adalah sutra campuran dengan serat sintetis. Dan ciri-cirinya berkilau, sangat bagus dan lembut, tidak mudah kusut, sangat halus, kekuatannya tinggi, dan kurang tahan terhadap sinar matahari. Terima kasih telah menonton!